Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Brian Garden 01 ya Pada kesempatan kali ini Brian berkunjung lagi di tempatnya Mas Agus BR ya Mas Agus Bambu Runcing Yang pastinya udah gak asing lagi di telinga pemirsa sekalian ya Langsung saja kita temuin Mas Agusnya yuk Cek 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 cegi dong Sekarang hai 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 halo mas Agus Assalamualaikum Mas Agus Siap Mas Bia Saya kembali lagi ke sini ya Mas ya Alhamdulillah Seperti biasa ya Mas ya Seperti biasa Apa Mas Seperti biasa Seperti biasa Mau tanya-tanya Nanti berbagi ilmu ya Mas Sama teman-teman Sahabat Brian Garden 01 Sareng-sareng aksan Berbagi ilmu Saya belum Kayaknya belum mumpuli Mas Tapi kita sering-sering aja Kita ngobrol-ngobrol Siapa tahu Dari obrolan kita Ada manfaat Karena Kalau berbagi ilmu Saya bukan seorang guru Bukan seorang Kusen Ya kita ngobrol Siapa tahu Dari obrolan kita Ada yang bermanfaat Tapi sebelumnya Saya mau lihat-lihat dulu ya Mas ya Pokoknya di sini Ada banyak bepian Banyak koleksian Juga rumpunan ya Kita intip dulu Cuci mata dulu Silahkan Dikepelakkan Siap Oke sahabat Ini banyak banget Ini banyak banget Bebian-bebian aglonema Di tempatnya Mas Agus BR ya Mas Agus BR Banyak banget Nanti barangkali ada Teman-teman Brian Garden Yang pengen Apa ya Pengen Pengen pesen-pesen Juga boleh Pengen request Pengen tanya-tanya Boleh banget Banyak banget Ini di sini Pulau nya aglonema ya Pulau nya Dari tanaman Yang Icik-icik Sampai Ecek-ecek Ya Di sini ada Pokok main Banyak banget ya Langsung saja Datangin Datangin di Greenhouse nya Mas Agus BR Juga boleh Gak cuman Di sini Gak cuman ada Aglonema Tapi Berbagai Macam varian Tanaman ini Seperti Pilotinron Monstera Juga ada Antorium Juga ada ya Masih banyak Ada juga Anggrek Spesi anggrek Juga ada ya Tangan Gak usah ragu-ragu Kalau mau Tanya-tanya Mau pesen-pesen Nah Di sini tempatnya Pasti harganya Economis habis Itu Di sini ada Kelas kontes Kelas play Sempat dapat Suara juga Mas Agus Malah mau Baru asik-asik Malah mau nempeling Ini teman-teman Yang pelan Mas Agus Ini Masalahnya Terlalu semangat Mas Agus Saya kaget bener Ini gak acting Ini kaget bener Maaf banget Eh Mas Agus Gimana Mas Dian Misalnya teman-teman Bian gandun kan Pengen tanya-tanya Pengen pesen-pesen Boleh pastinya ya Mas Insya Allah Boleh Bisa Ini alamatnya Dimana Mas Alamatnya di Jalan Tentara Pelajar Jalan Tentara Pelajar Jalan Jogja Magelang Eh Magelang Jogja Mas Yang satu arah Jalan Railroad yang utara Depan pasar Kalau dari Magelang Arah ke Jogja Ya Mas Satu jalur Arah ke Jogja Sebelum masuk terminal Kita lihat Sebelah kiri Ada tulisan BR Garden Besar banget Kalau dari Jogja Nanti Muter balik dulu Muter balik Muter balik Di Tugu Bambu Runcing Ya Di Tugu Bambu Runcing Muter balik Oh iya Mas Agus Tadi saya lihat Yang ini Yang rumpun-rumpun ini Kayaknya Ada Pita bendera-bendera Kayak gitu Mas Ya ini rumpun ini ya Kemarin kita ajak Main-main lah Ke Cilacap Ke Jogja Ini kemarin Yang ke Jogja Ini ke Jogja Masuk nominasi Juara 3 ya Itu yang Senowet Ya Kalau yang Ini sama Pos itu Kita ajak ke Mana Cilacap Cilacap Ya itu ya lumayan Dapet 2 Pita Ini dapet itu dapet Tapi gak masuk ke 3 besar Tapi masuk ke 10 besar Kalau gak salah Ini masuk di 7 besar Memang belum maksimal Mas Dian Jadi Memang daunnya Belum Kurang banyak Belum Sempurna ya Mas Dian Masih perlu waktu Kayak pos ini juga Masih perlu waktu Tapi nanti Insya Allah 2 bulan lagi Sudah bisa tampil maksimal Insya Allah bisa Ikut main ke Jakarta Mas Dian Kelas nasional ya Mas Dian Insya Allah Ya partisipasi aja Partisipasi Yang penting Kita ikut Soan kesana Kita memeriahkan Masalah kita kok Nanti kok Menang atau kalah Kita pikirkan Belakang Mas Dian Semisal nanti kok menang Ya itu resiko 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 kalau menang Tapi yang penting Partisipasi aja Mas Dian Biasanya resiko itu Kekalaan loh Mas Kok ini malah menang Jadi resiko itu Kalau kita sudah membawa Istilah jago Yang kita anggap Kita anggap ya Bukan mereka anggap Tapi kita anggap Kita anggap Sudah lumayan bagus Kita treatment Sudah kita rawat Ya kita harus optimis Resikonya Menang Menang resikonya Untungnya apa Mas Kalau resikonya menang Keuntungannya apa Ya kita puas aja Mas Dian Kita puas Berarti selama ini Kita merawat Sebetulnya saya Nggak usah harus menang Mas Istilahnya Saya bisa ikut Partisipasi Ke kontes Dengan tanaman Yang kita rawat sendiri Dari kecil Dari nol Kok masuk 10 besar lah Ibaratnya Sudah bangga Luar biasa bagi saya Iya berarti Selama ini Perawatan saya Media tanam saya Itu berarti Ya kurang lebihnya Cocok lah Kalau bilang bagus Saya ya Nggak bisa ngomentari Bagus apa enggak Bagus itu yang menilai Orang lain Yang menilai orang lain Mas ngomong-ngomong Ini Mas ya Ini kan Gimana caranya Mas Gimana caranya Bisa bikin rumpunan Kayak gini Mas Ya itu ada Dua macam Mas Cara bikin rumpun gini Kita mulai Dari yang rumpun kecil Apa mulai dari Yang engkel Bisa Kalau kita mulai Dari yang engkel Kita pakai Yang engkel Kita tanam dalam Kira-kira nanti Kita yang kita tanam itu Delapan apa sembilan mata tunas Sama daun-daunnya Kita tanam Kita timbun Nah nanti Kalau atas sudah keluar akar Kita potong Atau kita buang sekalian Kalau memang Nggak dimanfaatkan Nggak apa-apa Mas Bisa itu Tapi kalau saya sayang Saya nunggu akarnya Yang atas keluar Baru kita potong Kita ambil Yang penting Yang bawah itu Ada sekitar Di atas Tujuh mata tunas Itu nanti Tumbuhnya banyak Itu kalau jenis yang Snowed Apa yang pos Atau yang berdaun kecil Tapi kalau untuk yang jenis Harley Quinn Tidak perlu banyak Mas Untuk jenis Harley Quinn Esmeralda Moonlight Itu kan Jenis daunnya lebar Itu cukup Empat apa lima mata tunas Sudah Bisa untuk Diterima ke kontes Kompas kerumpunan ya Mas Kerumpunan Ini ngomong-ngomong Kalau cuman Cuman dari kata-kata Cerita Oh enggak Kurang maksimal Gimana kalau Langsung kita praktekan Gimana Mas Keberatan enggak ini Enggak Enggak ada yang berat Pokoknya boleh Kita ngobrol aja Kita enggak ngajari Kita ngobrol-ngobrol Siapa tahu Dari obrolan kita Ada manfaat yang bisa dipetik Mas Langsung aja Langsung aja Kita ke kamar 34 Kamar 34 Tempat eksekusi Ini Mas Agus Ini termasuk Sultan Punya kamar 34 Teraknya aja Oh iya Nih teman-teman Tadi ada Nih tadi ada Anggrik juga Antorium Kalatea Masih banyak banget Komen kalau Sahabat Bian Garden Berkenan Mau pesen-pesen Langsung Jafri aja Sama Mas Agus Nonton Ini Mas Ya Ini bonggol-bonggolan Mas Ini bonggol bahan tani ya Mas Ini bahan tani Yang untuk Produksi tani Kalau itu Yang untuk rumpunan Yang sebelah sana Itu Terus Masuk banget Ini kita Kuntip ya Bahan tani Ini Mas Agus Masuk Banyak banget ya Dari ID yang Cik-cik Sampai Ocok-ocok Ada disini Samudranya Aglonema Di Muntilan Raya Mas Agus Ini kamar 30 Berapa tadi Mas Dimana ini Mas 33 Yang ini 34 Oh 34 Kita mau bedah Kamar yang mana Mas Yang 34 Nanti kita pindah Ke 32 Tempat eksekusi Nah ini termasuk Rumpunan yang saya Persiapkan Untuk Untuk hiburan Saya sendiri Hiburan tadi Mas Ya Belum Belum Kita Pelengnya Belum kita Ke penjualan Ini Dari bonggol Ada yang bonggol Engkel Ada yang bonggol Rumpun Kita perbanyak lagi Mas Contohnya yang bonggol Engkel ini Mas Ini Ya Ini salah satu contoh Yang bonggol Engkel Ini kita tanam Mentok sampai sini Mas Jadi tadinya Ada daun pancing Yang ikut ketanam itu Sampai sekitar 7 apa 6 daun itu Nah begitu Muncul Anakan Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 Ada 5 Ada 5 Ada 5 Nanti kalau dari Masing-masing 1 Ini beranak 2, 2, 2 Kan otomasi Sudah banyak Nanti yang dirumpun Mas Contohnya yang sudah Lumayan banyak Ini Mas Nah ini Ini belum gede Padahal Greenball Padahal greenball itu Tipe tanaman yang Jumbo Jumbo Susah beranak Ya susah beranak Ini Jadi Ini Tidak saya kasih Obat beranak Tidak saya Tidak Kabe itu Mas Kabe Tidak Tidak boleh Yang disini Tidak boleh Kabe pokoknya Nah ini Kemarin Saya tanam itu Sekitar 7 daun Yang saya tanam Mas Waktu masih kecil Masih sampai Keselap Ininya Mas Sampai keselap Apa Pucuknya ini Saya tanam semua Ya akhirnya kan Daun yang bawah itu Akhirnya rontok Rontok Tapi jadi Matatunas Nah begitu Beranak ini 1,2,3,4,5,6 Jadi 6 Mas Ini nanti Semisal Ini sudah Jadi standar Greenball Yang ukuran standar Segini Yang gede Ya saya yakin Insya Allah Jadi rumpun yang bagus Karena Ini kan Nanti induknya Naik segini Ini dibawah Di gitari Jadi ada Topengnya Bisa masuk ke Area contest Mas Resikonya Menang Itu resiko Mas Kalau sampai Kita menang Resiko Ini yang Sudah agak Besar Ini Ini petita Ini 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 jadi Angkel juga Dari Angkel 1 Ini beranak 1,2,3,4,5 5 itu Masih standar Tapi kalau Lebih bagus Kalau bisa 6 sampai 7 Ini 5 Ini Ini termasuk Ini Cara Cara Anurnya Mas Nanti Kita 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 Kolek-kolek Cara Bikinnya Bonggolannya Ini Siap Ya Mas Ini Sample-sample Ini Sample-sample Di kamar 35 Ya Ini 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 Snow White Ini Dari Rumpun Tiga Tadinya Ini Insya Allah Nanti Satu tahun Lagi Bisa kita Ajak Jalan-jalan Jalan-jalan Ya Ibut ya Mas Itu Original Mas Original Mas Disini Bentuk 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 Bulet Mas Bulet Ada Mahkotanya Nah Itu Mahkotanya Nanti Di Atas Soalnya Kalau Kita Untuk Kontes Itu Kita Bulet Tengah Rata Tengah Mahkotanya Kurang Bagus Penilaannya Juga Kurang Maksimal Biasanya Kalah Kita Mau Eksekusi Di Kamar Berapa Mas 32 32 Kita Mundur Dari Kamar 33 Ke 32 Wah Ini Sang Sultan Ini Bener Sultan Punya Punya Kamar Sebanyak 70 Kamar Ya Itu Di 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 Berikan Kerja Lagi Eksekusi Lagi Eksekusi Anturium Itu Anturium Apa Mas Corong Corong Semangat Ya Mas Itu Baru Di Perdebatkan Mas Drian Itu Dari Kemenang Di Perdebatkan Gimana Mas Undang-undang Baru Diatur Corong Mas Itu Ini Kalau Untuk Yang Kita Anuk Rumpon Itu Biasanya Saya Tanam Sampai Dalam Jadi Nanti Daun Pancing Yang Ketanam Itu Bisa Sampai 4 5 6 Sampai 7 Lebih Banyak Lebih Bagus Kalau Kita Tidak Sayang Sama Tanaman Boleh Kita Tanam Semua Pucuk Kita Buang Itu Bisa Kita Tanam Semua Pucuk Kita Buang Itu Nanti Pemotan Tidak Banyak Tapi Sayang Potongannya Juga Kalau Bisa Dimanfaatkan Seperti Ini Ini Sudah Saya Tanam Selama Hampir 3 4 Bulan Kita Tanam Ini Daun Pancing Juga Banyak Yang Kita Tanam Ini Ini Memang ID Nggak Begitu Sultan Ini Jenis Red Spider Tapi Saya Pengen Yang Bikin Rumpun Yang Jenis Ini Saya Belum Punya Ini Kita Jamur Nah Ini Kan Sudah Kelihatan Mas Bian Daun Pancing Yang Tersisa Ini 1 2 3 4 5 Ini Otomatis Di bawahnya Juga Masih ada Bakal Tunas Lagi Bakal Tunas 5 Itu Yang Kelihatan Dari Daun Ini Bawa Daun Pancing Mas Daun Pancing Pasti Ada Lagi Yang Di Bawah Minimal Nanti Keluar 6 7 Itu Cara Seperti Itu Biasanya Kalau Agronema Itu Satu Daun Satu Matatunas Tapi Biasanya Biasanya Itu Tumpunya Enggak Bareng Biasanya Kan Nanti Nyusul Nyusulan Tapi Selisih Enggak Banyak Paling Selisih Satu Daun Seumur Daun 23 Hari Satu Daun Selisih Paling Sekitar 15 Sampai 20 Hari Jadi Tetap Imbang Nanti Sampai Besarnya Tetap Imbang Karena Kalau Sudah Tumbuh Sekitar Daun Sembilan Itu Kalau Cuma Selisih Satu Dua Daun Itu Masih Enggak Kelihatan Nah Nanti Dari Sini Kan Tumbuh Misalnya Tumbuh Tujuh Mas Blihat Tumbuh Tujuh Nanti Kita Pihara Kita Rawat Sampai Ke Daun 12 Ibarat Nah Dari Daun 12 Biasanya Sudah Menjadi Induk Dari Masing Masing Tujuh Itu Mengeluarkan Anak Lagi Semisal Satunya Itu Mengeluarkan Anak Satu Berarti Sudah Tambah Tujuh Lagi Jadi Rumpun 14 Itu Kalau Satu Kalau Tiga Tiga Mengalihkan Apa Pusing Jadi Banyak Itu Caranya Bikin Rumpun Ini Yang Dari Engkel Kalau Yang Dari Rumpunan Juga Bisa Mas Blihat Yang Dari Rumpunan Misalnya Rumpunan Isi Tiga Itu Kita Potong Sekitar Sari Nanti Tumbuh Lebih Banyak Lagi Ini Resiko Penanaman Yang Dalam Seperti Saya Sampaikan Ini Kan Tadi Saya Tanam Dalam Ya Ini Tiga Empat Bulan Yang Lalu Ini Sudah Dipotong Akar Yang Atas Sudah Layak Bahkan Sudah Beranak Ini Tanda Tanda Medianya Bagus Itu Gak Dicacah Sekalian Mas Kalau Saya Sayang Mas Ini Saya Tanam Dulu Agak Dalam Juga Biar Tumbuh Akar Nanti Kalau Akarnya Sampai Sini Sudah Ada Akarnya Kita Potong Lagi Ini Ada Beberapa Matatulas Yang Akan Tumbuh Lagi Jadi Rumpun Lagi Assalamualaikum Pak Novia Ini Guru Kebenaran Kedatangan Sama Novia Garden Halo Mas Mas Pandi Apa Kapan Tanya Tanya Ini Bahasa Kerennya Bitpapa Bitpapa Ini Tanaman Yang Subur Ya Subur Makmur Ini Kembali Ke Laptop Nah Ini Tanaman Yang Saya Prospek Buat Rumpunan Itu Habis Potongan Mas Ini Saya Tanam Dalam Seperti Ini Cuma Ini Baru Sekitar Satu Bulan Kebetulan Saya Dulu Punya Rumpunan Yang Jenis Ini Di Kontas Di Jogja 2017 Ini Dapat Juara Dua Kalau Tidak Salah Itu Piala Ada Yang Jenis Ini Jenis Siampel Mutasi Ini Sangat Jarang Sekali Siampel Mutasi Nah Ini Saya Pengen Treatment Membuat Rumpunan Lagi Makanya Ini Saya Tanam Dalam Resikonya Daun Nguning Mas Resiko Karena Tertanam Di Dalam Terlalu Lembab Resiko Tapi Tidak Masalah Yang Penting Walaupun Daun Kuning Kalau Media Bagus Batang Tetap Sehat Itu Tidak Merusak Bakal Tunas Resikonya Ini Daun Menguning Kalau Kita Tanam Dalam Tapi Tidak Masalah Tidak Takut Nanti Begitu Disini Keluar Akar Kita Potong Daun Pancing Yang Tersisa Kita Sisakan Udah Jadi Modal Buat Rumpunan Lagi Kalau Saya Kalau Untuk Kontes Lebih Senang Kalau Bikin Sendiri Mas Daripada Beli Karena Apa Karena Saya Termiskin Di Orang Punya 101 Kamar Mosok Termiskin Itu Kamar Kamarnya Yang Buat Kandang Ayam Saya Itung Soalnya Udah Mas Lian Ini Udah Ada Ada Yang Perlu Danyakan Lagi Udah Udah Belum Ya Nanti Semisal Semisal Kurang Jelas Nanti Komen Di kolom Komentar Atau Enggak Nanti Langsung Jabri Mas Agus Boleh Tapi Jangan Lupa Subscribe Dulu Di Channel Mas Brian Garden 01 01 Kapan Kosong-kosong Mas Kosong-kosong Kemarin Malah Mas Kemarin Udah Sempet Masuk Ke Gawang Satu Jadi Kosong Satu Besok Kalau Masuk Lagi Jadi Satu Satu Moten Satu Satu Siap Ini Tadi Ini Yang Udah Dipotong Culi Induk Bikin Bahan Rumpunan Nah Setelah Dipotong Pastinya Induknya Ditanam Lagi Biasanya Daunnya Menguning 1-4 Itu Wajar Karena Penanaman Pasti Agak Tinggi Biar Akarnya Leb Akarnya Yang Yang Atas Ikut Tumbuh Nanti Bisa Dipotong Lagi Begitu Ya Oke Kita Lanjut Tanya Tanya Lagi Ke Mas Agus BR Oke Mas Mas Jangan Lari Mas Ini Mau Tanya Tanya Lagi Malah Ada Mas Bia Ada Mas Ini Kembali Lagi Ke Topping Tadi Mas Siap 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 Tadi Kan Ini Mas Tadi Kan Sudah Dipotong Ini Yang Potong Tadi Cule Induk Tadi Tadi Nisahin Berapa Mas 5 Darun Mas Bisa Beri Contohnya Yang Sudah Mencingip Cingip Ada Mas Karena Kita Motongnya Estafet Tiap hari Motong Ada Yang Mana Ada Banyak Mas Contoh Ini 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 Satu Ini 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 Satu Satu Yang Selamat Satu Daun Pancing Yang Selamat Yang Yang Di Bawah Karena Tadi Saya Sampaikan Resikonya Karena Tertimbun Itu Daun Membusuk Yang Lain Sudah Lonyot Tapi Lonyot Lonyot Karena Batang Tertimbun Terlalu Lembab Akhirnya Lonyot Tapi Mata Tunasnya Masih Aman Ini Tadi Dulu Saya Nisahkan 6 6 Mata Daun Biasanya Masih Ada Batang Itu Masih Ada Indikasi Untuk Naik Cinggip Lagi Ini Ada 1 2 3 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6 7 7 Ini Kalau Buat Rumpunan Kedepan Sudah Layak Ini Tempelan Mas Ini Asli Ini Tempelan Kalau Tempelan Layu Ini Asli Ada Yang Lain Mas Ini Kan ID Yang Menengah Ke Bawah Kalau Yang Menengah Ke Atas Mas Misalnya Mas Saya Gak Punya Mas Saya Cuman Kelas Romos Romos Itu Yang Belang Merah Ini Huges Huges Ini Ini 1234 Ini Baru Juga Mas Ya Ini Baru Dua Bulan Sekitar Dua Bulan Kita Motong Ini Baru Tumbuh Satu Dua Tiga Sama Kecil Nih Empat Ini Sama Ini Empat Saya Yakin Di Bawah Masih Ada Yang Naik Coba Saya Panggil Daun Pancing Masih Selamat Masih Selamat Masih Seger Masih Seger Biasanya Yang Enggak Mesti Mas Kita Yang Penting Medianya Bagus Saja Berarti Juga Pengaruh Sama Media Harus Mas Kalau Media Itu Jadi Pondasi Bagi Saya Itu Yang Pokok Mas Cuman Media Apal Ece Kecep Tumbuh Nggak Stabil Resikonya Kalau Kita Pakai Media Yang Kurang Nanti Merembet Ke Bakal Tunas Kalau Bakal Tunas Sudah Membusu Kita Tunggu Apa Kita Nggak Ada Yang Kita Tunggu Karena Nggak Ada Yang Naik Ngomong Ngomong Soal Media Mas Agus Juga Bikin Media Kita Nyiapkan Media Untuk Media Yang Kita Biasanya Oplosan Dari Pasir Malang Kaliandra Terus Sekam Bakar Sekam Mentah Yang Di Permentasi Terus Sama Apa Itu Daun Bambu Di Cacah Juga Bisa Atau Daun Pages Yang Kita Cacah Bisa Untuk Pemesanan Tetap Langsung WA Admin Aja Mas Biasanya Media Dari Kami Satu Tahun Belum Exspired Mas Contohnya Ini Saya Nanam Dari Bonggol Mas Bian Dari Bonggol Dari Bonggol Seperti Ini Ini Biasanya Nanti Kita Lanjutkan Sampai Ke Rumpun Karena Ini Saya Treatment Buat Kontes Juvenilan Nah Buat Kontes Juvenilan Itu Kalau Medianya Nggak Bagus Nanti Bakal Gagal Di Tengah Jalan Mas Karena Semisal Baru Daun 8 Medianya Kurang Bagus Daunnya Nanti Mengecil Karena Akarnya Mugus Atau Daun 7 Kita Ganti Media Pasti Bermasalah Kalau Kita Ganti Media Jadi Kalau Bisa Kalau Membuat Juvenilan Itu Dari Daun 1 Sampai Brikot Sampai Layak Kontes Tidak Usah Ganti Media Mas Geser Kek Gini Mas 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 Itu Pot Kecil Pohonnya Juga Kecil Tapi Sudah Beranak Mas Ya Makanya Media Sama Penyenaran Yang Insya Allah Cepat Beranak Ini Ini Gak Anu Ini Sampai Kalau Dilepas Ini Ngecap Ngecap Pot Mas Ini Akarnya Juga Bagus Ada Juga Yang Sudah Beranak Banyak Mas Ini Kecil Juga Ini Pot Ini Beranak 1,2,3,4 Ini 5 Mas Beranak 5 Pot Kecil Pot Ukuran 8 10 Ini Akarnya Sampai Jaga Jarak Uyel Tapi Tetap Aman Daun Tetap Gak Mengecil Mas Insya Allah Ini Pake Ini Pake Media Yang Saya Bikin Media Media Asli Dari Mas Agus Ya Mas Proses Fermentasi Sendiri Mas Iya Fermentasi Sendiri Sendiri Gak Sendiri Sama Teman Teman Berdua Bertiga Yang Bikin Heran Mas Jelasin Mas Aglonema Itu Kalau Untuk Proses Tani Sama Tampilan Bedanya Apa Mas Tadi Kan Yang Tani Saya Sempet Ngintip Ya Untuk Proses Tani Itu Pot Nggak Usah Besar Besar Kalau Untuk Proses Tani Itu Biasa Saya Cuma Pake Pot Sepuluh Tapi Kadang Karena Tempat Masih Luas Kadang Ya Ini Saya Dabli Mas Jadi Ini Saya Taruh Pot Besar Tapi Tetap Di Pot Kecil Gini Untuk Tampilan Aja Kalau Saya Senang Lebih Ke Pot Yang Kecil Karena Untuk Penyiraman Juga Lebih Optimal Karena Kalau Potnya Besar Kita Siram Pake Popo Daun Misalnya Itu Kan Kemana Mana Tapi Kalau Pot Kecil Konsentrasi Di Pot Ini Penyiraman Jadi Optimal Untuk Penyiraman Berapa Hari Penyiraman Kalau Di Daerah Sini Saya Tiga Empat Hari Tapi Lain Daerah Beda Tergantung Kelembapan Suhu Kalau Daerah Mudilan Magelang Itu Cukup Tiga Empat Dari Sekali Tiga Sampai Empat Dari Sekali Penyiraman Dengan Media Yang Poros Jangan Terlalu Sering Disiram Terlalu Sering Disiram Ya Bisa Lonyot Ya Mas Ya Kurang Bagus Untuk Perkembangan Resikonya Busuk Akar Busuk Batang Itu Tadi Tadi Ini Sudah Prosesnya Tadi Bikin Rumpunan Rumpunan Kayak Gini Penanaman Gak Usah Pake Puk Besar Besar Ya Mas Kecil Perawatannya Lebih Enak Lebih Mudah Mas Agus Kalau Yang Ini Modelnya Cule Indok Atau Cacah Batang Ini Cule Indok Semua Kalau Saya Cule Indok Semua Jadi Kalau Cule Indok Itu Gak Ada Resiko Indok Yang Habis Mas Kalau Cacah Sekali Tapi Monggol Itu Sendiri Sendiri Semua Ada Kelebihan Semua Ada Kekurangan Setiap Norseri Setiap Petani Beda Tekniknya Dan Itu Juga Semua Menghasilkan Momen Di Tanaman Hias Khususnya Aglonema Itu Tahun-tahun Ini Dari Tahun Kemarin Dari Tahun Berapa Hasilnya Istimewa Alhamdulillah Bisa Untuk Miayam Tiap Seminggu Dua Kalilah Itu Buktinya Mas Agus Sudah Punya 101 Kamar Tadi Ya Orang Kaya Di Magelang Buli Sudah Punya 101 Kamar Ya Tapi Yang Dikasih Tahu Cuman Baru Itu Tadi 35 Kamar Ini Mas Benar Ini Aku Oke Mas Kita Lanjut Apa Mas Kita Lanjut Ke Apanya Mas Ya Kita Mas Bisa Tahu Mas Tadi Medianya Mas Ya Bisa Beritau Contohnya Kaya Apa Mas Sample Kalau Misalnya Teman-teman Ada Yang Mau Pesan Yang Sudah Ready Tapi Mohon Maaf Kami Untuk Kemasan Memang Enggak Sebegitu Cantik Yang Yang Penting Kalau Kami Aman Untuk Dikiren Medianya Juga Layak Untuk Dibuat Nanaman Ini Mas Ini Media Kami Jual 35.000 Ini Untuk Kalau Pot Yogab Yang Ukuran 20 Itu Bisa Untuk 20 Mas Berarti Satunya Kena 1.500 1.500 Itu Kalau Rinjani Mana Satu Ini Ukuran Beras 10 Kilo Itu Berarti Kalau Misalnya Ada Yang Kirim Dari Jakarta Bekasi Tangeran Bisa Kalau Jakarta Kita Lewat JNT Cargo Per Tiga Bungkus Ini Sekitar 40.000 Jakarta Surabaya Sekitar Itu Sekitar 40.000 Per Tiga Bungkus Karena Estimasi 11 Kilo Ini Cuma 4 Kilo Estimasi Ini 4 Kilo 3,5 Sekitar Itu Barangkali Ada yang Mau Pesen Media Di Tempat Mas Agus Woplos Sendiri Tanya Tanya Boleh 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 Nanti Kita Kasih Nomor WA Mas Agus Tidak Keberatan Mas Agus Boleh 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 Tanya Sharing Mungkin Ada yang Main Sokor Ada yang Beli Alhamdulillah Bisa Untuk Mie Ayam Cuma Kadang Mungkin Kalau ada Yang Tanya Responnya Agak Slow Ya Mohon Dimaklum Karena Mungkin Pas Banyak WA Yang Masuk Karena Itu Satu HP Dua Itu Untuk Admin Penjualan Juga Mas Tapi Insyaallah Tetap Saya Balas Mas Sabar Tapi Waktunya Enggak Tahu Ya Mas Mungkin Mungkin Enggak Langsung Pemirsa WA Mungkin Tapi Satu Dua Hari Pasti Ada Tidak Sampai Satu Dua Sampai Malahan Insyaallah Tetap Dibalas Dibalas Kecuali Kuotanya Pas Habis Oke Mas Ngoten Aja Dulu Mas Sia Terima kasih Mudah-mudahan Obrolan Kita Kali ini Ada Manfaatnya Semisal Enggak Ada Manfaatnya Ayo Kita Hitung Kita Silaturah Mie Aja Nambah Sedulur Ngoten Biar Tidak Sumuh Ayo Bikin Enjoy Aja Oke Mas Agus Kalau mau Lanjutin Pekerjaan Saya Tak Ngintip Kuci mata Dulu Ya Mas Siap Siap Masih Banyak Banyak Teman Taman Sang Apa Sang Sultan Yang punya 101 Kamar Kamar Mandir Kamar Ayam Samudera Tanah Banyak 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 Tanaman Prostek Dari Tanaman Taman Sampai Tanaman Teras Sampai Tanaman Sultan Disini Insya Ada Tempatnya Luas Dari Ujung Sini Sampai Ujung Sana Di Sebelah Juga Masih Ada Itu Bahan Tanian Yang Tanpa Plastik UP Loss Plastik Itu Loss Ini Cuman Pakai Paranet Doang Jadi Kalau Hujan Kehujanan Ngotor Tapi Gak Cuman Ini Gak Cuman Agronima Menengah Kebawah Agronima Yang Bagus Bagus Ditarus Sini Proses Proses Pertanian Mas Agus Ini Kok Kayaknya Udah Cukup Tanya-tanya Kita Mau Pamitan Tapi Sebelumnya Mas Tapi Sebelumnya Kita Pekeran Ini Perbezaan Yang Terawat Dan Yang Tidak Terawat Kan Kelihatan Sekali Yang Cuman Main Kesana Sini Bawa Mobil Mencangkul Tapi Coba Kita Tuker Apa Karena Efek Topeng Coba Kita Tuker Wah Kayak Jamur Ternyata Gak Keren Maksudnya Gak Gak Terawat Cuman Aksesorinya Aja Tapi Teman-teman Gak Salah Ini Yang Gak Terawat Meski Orang Yang Gak Terawat Meski Orang Yang Gak Terawat Rezekinya Alhamdulillah Di Siam Yang Tiap Seminggu Sekali Wah Kurang Pas Saya Tidak Nyaman Saya Tepan Saya Tidak Kurang Pede Mas Nyaman Pakai Ini Saya Mas Agus Kita Pamitan Kepada Teman-teman BNGARDEN01 Mas Saya Dulu Kami Dari BNGARDEN Mohon Maaf Apabila Ada Tutur Kata Yang Kurang Berkenan Atau Mungkin Ada Tadi Kita Ngobrol Ada Teori Tentang Treatment Pemotongan Tanaman Yang Kurang Pas Ataupun Yang Tidak Bener Bagi Senior Senior Saya Mohon Benerkan Tolong Diralat Karena Saya Juga Masih Belajar 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 Dan Belajar Siapa Tahu Dari Ngobrolan Tadi Ada Yang Bermanfaat Monggo Dipakai Bila Mana Tidak Bermanfaat Monggo Dibuang Ditutup Telinga Tapi Jangan Begitu Aja Teman Teman Untuk Kesempatan Kali Ini Udah Cukup Sampai Disini Besok Sambung 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 Lagi Mas Agus Siap Harapan Saya Cuma Satu Mas Bian Apa Mas Saya Mau Nabung 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 Biar Bisa Beli Kacamata Ini Tak Kasih Juga Icon Itu Saya Punya Kalau Enggak Salah Punya 20 Kacamata Mas Sik Benuk Kalau Mas Agus Kan Tadi Punya 101 Kamarayan Kalau Saya Punya 20 Lebih Kacamata Kalau Bisa Saya Nyari Yang Ada Tutupnya Mas Bian Kayak Kacamata Kuga Kemarin Arana Bisa Dibuka Wah Itu Sultan Arana Novia Garden Wah Sultan Semua Itu Kebetulan Novia Garden Lagi Kita Diawasi Sultan Kita Tantar Tuh Sebelah Sana Ada Novia Garden Sang Juara Perumpunan Greg Horton Ya Mas Ya Oke Teman-teman Cukup sekian Dari kami Bila ada Tutur Kata Yang Salah Mohon Dimaafkan Manusia Enggak Luput Dari Dosa Mas Agus Ya Siap Tapi Jangan Lupa Nanti Yang Mau Pesen Langsung Aja Jabri Mas Agus Udah Menanti Dengan Tari Balet Tari Apa Itu Mas Tari Caping Oke Mas Kita Tutup Wassalam Waalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tos Dulu Mes Tos 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 Tos